Pemerintah Gencar memersiapkan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Diketahui, Ibu Kota Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Dari sisi keamanan, TNI AL sudah menyiapkan strategi keamanan di Ibu Kota Nusantara. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudho Margono mengatakan, pelindungan wilayah Ibu Kota Nusantara memerlukan strategi pertahanan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Yudho ketika menjadi keynote speaker yang dibacakan wakil KSAL Laksamana Madia Ahmadi Heri Purwono pada seminar akhir pasis di KREG di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya, Yudho mengatakan, pelindungan wilayah IKN juga membutuhkan implementasi smart defense atau pertahanan cerdas. Menurut Yudho, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan satu langkah strategis yang berimplikasi kepada pusat gravitasi Indonesia. Hal ini juga akan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Di samping itu, Yudho menjelaskan, pertahanan Indonesia disusun dengan memperhatikan geografi sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, pertahanan matra laut pun disusun dalam konsep SPLN berdasarkan dinamika lingkungan strategis, ataupun kemampuan sumber daya nasional yang dimiliki. Menurutnya, SPLN diselenggarakan untuk mencegah niat dan menindak pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sekaligus menanggulangi setiap bentuk ancaman aspek laut. Yudho menambahkan, pertahanan laut yang disusun dalam pertahanan berlapis merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menjamin sterilitas wilayah atau teritori dari kekuatan musuh. Untuk menjalankan strategi pertahanan tersebut, menurutnya, kekuatan matra laut tidak berdiri sendiri.